Halo semua, welcome back to my channel. Aku lagi jalan-jalan di Birch Khalifa. Kita sambil ngobrol yuk, tapi by the way aku gak pake meh, ketinggalan. Jadi semoga kalian bisa denger suaraku ya. Kita akan ngomongin tentang gimana caranya attract specific person atau orang specific siapapun itu mau lawan jenis boss HRD supaya ngubungin kamu atau obses sama kamu, oke? Oke, aku paham banget nih buat kalian yang lagi overthinking, yang lagi kayak anxiety, kepikiran kenapa ya orang ini kok gak ada kabar? Apa jangan-jangan begini ya? Apa jangan-jangan begitu ya? Kayak udah mulai banyak pikiran negatif menongol, ya kan? Gimana caranya kita membuat seseorang spesifik, obses sama kamu, ngubungin kamu yang tadinya hilang, jadi ngabarin kamu yang tadinya gak ada kabar, tiba-tiba nelpon, oke? Yang pertama, kalau kamu lagi ngerasa kayak anxiety, kepikiran dia terus, kamu gak bisa berhenti mikirin dia. Kamu kayak obses sama dia. Oke, yang harus kamu lakukan pertama, meditasi. Aku gak bohong sih, meditasi membantu banget kalau kamu lagi anxiety, mikirin dia terus. Kenapa ya sampai sekarang kok gak ada kabar? Ini udah seminggu, ini udah dua bulan. Coba deh kamu meditasi. Kenapa? Meditasi itu kan ketika kamu tarik nafas, buang. Itu membantu banget supaya kamu gak anxiety, supaya kamu gak cemas di kepala, itu membantu banget. Jadi kalau kamu lagi menunggu seseorang, hubungin kamu, siapapun itu ya, gebetan, pacar, suami, bos, HRD, klien gitu. Kamu meditasi dulu, supaya kamu calm, ya kan? Supaya kamu tenang dan vibrasi kamu naik ada di atas. Oke, yang selanjutnya kita akan ngomongin tentang law of assumption, membuat seseorang obses sama kamu, ngubungin dengan semuanya. Yang pertama, kamu harus ada di point of view-nya dia. Bagaimana dia memandang kamu. Jadi kamu cuekin 3D saat ini, realitanya. Kamu, misalnya ada anxiety nih, misalnya ada negative thinking kayak, mungkin gak sih dia beneran suka sama aku, kayaknya dia gak suka sama aku deh. Yaudah lah, kayaknya dia emang bakal nyewekin aku nih gitu kan. Kamu langsung switch. Gak. No, no, that's not reality sih. Dia suka banget sama aku, dia pasti ngubungin aku, iyalah, jelas dia pasti ngubungin aku, liat aja. Liat aja dia pasti ngajakin ketemu gitu loh, ngerti gak sih? Afirmasi, 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 katakan ke diri kamu kalau of course, kayak he likes me, he loves me so much. Aku tahu dia kangen sama aku, aku tahu dia gak bisa berhenti bikin aku, ngerti gak? Jadi, kalau kata Neville Goddard, apapun yang ada di realita saat ini, oke, 3D life, itu doesn't matter. Kenapa? Karena sebenarnya realita yang terjadi itu ada di sini dan di sini. Di sini kamu. Semua hidupmu yang terjadi saat ini hasil dari pikiran dan perasaan kamu di masa lalu. Oke, jadi untuk saat ini, kalau kamu mulai ada pikiran kayak negatif, tapi mungkin gak sih dia ngubungin aku, mungkin gak sih dia kayak suka sama aku segala macem, udah mulai tuh rusak-rusak, kamu langsung cuekin realita saat ini, kamu langsung kayak enggak. Aku yakin dia ngubungin aku, aku yakin dia suka sama aku, of course, he likes me. Iyalah, dia suka sama aku, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kamu cuekin 3D life, cuekin realita saat ini, jangan fokus. Meskipun saat ini kamu belum mendapatkan hasilnya, meskipun saat ini kamu belum dapet chat, kamu ngeliat di hape dia belum ngechat kamu, that's fine. Kita gak fokus ke situ. Jadi kamu terus-terusan berucap, berasumsi tentang si orang itu memandang kamu. Kayak, of course, he likes me. Dia bakal ngechat aku duluan, dia bakal ngajakin aku ketemu. Iyalah, udah jelas. Dia pasti suka sama aku, dia pasti obses sama aku, ngerti gak sih? Jadi, kalau katanya si Neville ya, be delusional. Be delusional. Pokoknya kamu delusional tuh gak apa-apa banget. Kayak kamu dibilang halu sama orang tuh, that's fine. Tapi kan yang tau kamu doang. Jadi, kamu kalau bisa, ketika ada negative thinking, ketika ada anxiety, dia suka gak ya sama aku, langsung. Afirmasi, afirmasi, afirmasi. Kamu bisa ngeliat banyak testimoni orang-orang berhasil di video-video TikTokku, di YouTube. Yang tentang no contact period, yang tentang bagaimana cara seseorang menghubungi kita. Itu banyak banget yang berhasil. Kenapa coba? Karena mereka pakai law of assumption. Kamu terus-terusan afirmasi. Kamu terus-terusan telling yourself, kalau, Of course, he like me. Of course, he will text me. Of course, he want to meet me. Ketika kamu terus-terusan ngomong kayak gitu, kamu masuk ke alam bawah sadar dan subconscious mind kamu menerimanya. Dan itu yang akan membawa menjadi realita. Aku mau kamu jangan fokus ke 3D realita saat ini. Cuekin realita saat ini. Gak peduli apapun hasilnya. Meskipun dia belum hubungin kamu. Meskipun kamu masih menunggu chat dia. Please jangan nunggu. Just do it. Believe with yourself. Believe with your heart. Kalau dia bakal hubungin kamu. Kalau emang dia obses sama kamu. And then, just forget it. Kayak kamu sibukin diri. Kamu kayak distract yourself. Ngapain, kek? Jangan mikirin dia terus. Semakin kamu belum detach. Semakin kamu mikirin dia terus. Kamu belum let go. Kamu belum trust. Ngerti gak maksud aku? Jadi ketika kamu sibukin diri. Ketika kamu ngapain gitu ya. Sama aja kamu tau kalau dia bakal ngubungin. You trust the God. You trust the universe. You trust the timing. Karena semakin kamu nunggu. Semakin kamu ngecek HP terus. Kok dia belum ngubungin aku ya? Gak akan dia ngubungin. Oke guys. Jadi kalau pikiran kamu mulai negative thinking. Kayak kemana ya? Dia kok gak ada kabar. Jangan-jangan dia pergi sama cewek lain. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu. Atau gak kayak. HRD-nya kok belum nelpon aku ya? Jangan-jangan aku gak lolos. Kayaknya aku gak pantas deh kerja di sana. Langsung kamu back to present moment. Langsung kamu gini. Ngerti gak sih? Kayak kamu langsung sadar gitu loh. Karena itu semua cuma ada di kepala kamu doang. Itu semua cuma ada di skenario. Kamu sendiri yang bikin skenario-nya. Jadi kalau mulai nongol kerusak-kerusak di kepala nih. Kamu ngecek. Belum ada. Kamu ngecek. Kok dia belum ngubungin yang langsung kamu? Enggak. No. He likes me. Dia suka sama aku. Of course dia bakal ngajak ketemu aku. Of course dia bakal ngubungin aku. Kayak gitu loh. Jadi kunci law of assumption. Kalau mau berhasil adalah delusional. Atau berhalusinasi. Mungkin buat sebagian orang kayak. Ah lu kebanyakan halu loh. Kayak orang gila gitu kan. Tapi emang hal-hal kayak gini. Hal-hal metafisika begini. Gak bisa dipahamin sama semua orang. Tapi kalau kamu udah praktek dan berhasil di hidup kamu. Kamu kayak. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ngerti gak sih? Baru kamu nanti percaya. Be delusional. Halusinasi. Kamu terus-terusan. Afirmasi. 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 Asumsi. 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 Jadi. Followernya Tresna nih. Udah gak mungkin lagi ngejar-ngejar orang gitu. Kamu boleh sih ngejar. Tapi kalau yang bener-bener penting banget. Yang kamu bener-bener udah penasaran banget. Tapi kalau misalnya. Gak. Ya kan. Feel your hand. Feel your hand. Kamu langsung fokus. Langsung kayak. Sadar gitu ya. Kamu langsung sadar ke momen saat ini. Kalau semua itu cuma ada di kepala kamu doang. You focus with your hand. Setiap kali kamu ada keinginan. Mau ngubungin dia. Mau ngejar dia. Langsung kamu fokus. Gak. No. Ngerti gak? Kamu langsung kayak. Aware. Langsung aware sama present moment. Terus tips tambahan ya. Yang ketiga adalah. Mendengarkan lagu-lagu yang bikin kamu jatuh cinta. Wedding song. Lagu-lagu romantis. Lagu-lagu cinta. Ketika kamu lagi overthinking. Kamu kayak. Aduh. Tapi ini khusus lawan jenis ya. Kalau yang lagu cinta ya. Bukan yang buat HRD atau boss. Kalau kamu mulai kayak. Aduh. Apa dia selingkuh ya. Dia jalan sama orang lain ya. Gitu-gitu. Apa dia gak suka sama aku. Langsung kamu dengerin lagu-lagu cinta. Wedding song. Kalau favorit aku tuh kayak. From this moment. You are still the one. Pain my love. Pokoknya yang model-model kayak gitu. Itu membuat. Kamu langsung balik on track. Feeling love. Feeling relaxed. Feeling happy. Percaya deh itu pernah berhasil di aku. Ketika aku terus-terusan ngecek. Terus setiap hari aku mikirin dia. Kayak aku yang obses. Aku ngomongin tentang dia. Terus ke temen-temen aku. Aku ngeliat HP. Kalau dia belum hubungin ya. Dia gak hubungin. Tapi ketika aku sibuk. Ketika aku kayak udah let go. Aku udah pasrah. Kayak ada di posisi. Yaudah lah. Kalau dia gak hubungin ya gak masalah. Denangol. Tiba-tiba ngubungin. Ada WhatsApp geter-geter. Aku pikir dari temen aku. Karena aku langsung buka aja. Aku gak ngarep dari dia. Eh ternyata dari dia loh. Kayak hey how are you gitu. Jadi ketika kamu lupa. Ketika kamu gak nungguin. Banget sampe mikirin dia obses. Banget ngecek. Terus dia nongol. Jadi apa yang harus dilakukan let go. Pasrah. Ikhlas. Kamu ada di energi kayak yaudah. Apapun yang terjadi gue pasrah. Gitu loh. Kamu pikirkan kalimat seperti apa yang ingin kamu dengar. Yang ingin kamu baca teks. Seperti apa yang ingin kamu dapet. Kayak permintaan maaf kah. I miss you kah. Atau dia mau ngajakin ketemuan kah. Kamu harus spesifik. Bayanginnya. Kayak aku. Aku pengen si seseorang ini. Mikir kalau aku tuh kayak. You are so pretty. You are so different from other woman. Dan bener dia ngomong kayak gitu ke aku. Sampai aku kayak. Kok bisa ya. Pas banget. Oke guys. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye bye.